Sungguh kejam. Orang ini tidak hanya memahami pikiranku, dia bahkan menghitung langkah selanjutnya secara mendetail. Jiao Zhan menarik napas dalam-dalam. Dia ingin menyelamatkan Lord Fasen tetapi sudah terlambat. So, 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 so. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menghujani Lord Fasen. Dia seperti sehelai rumput di tengah hujan lebat, tidak mampu mengelak. Pupil mata Lord Fasen mengerut saat dia melihat mantra mengerikan di sekelilingnya. Dia ketakutan. Mereka yang memiliki budidaya tinggi memang bisa meremehkan mereka yang memiliki budidaya rendah seperti semut. Perbedaan dalam kultifasi antara Lord Fasen dan para dewa serta penggarap iblis di sekitarnya terlalu besar. Dia seperti langit dan orang-orang ini seperti bumi. Dia benar-benar bisa mengabaikan serangan semua orang di sini tapi dia tidak berani mengabaikan serangan semua orang di sini. Air yang menetes dapat menembus batu, dan batang besi dapat menindas jarum. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mutlak. Tidak ada yang namanya tak terkalahkan, dan tidak ada yang namanya kerapuhan mutlak. Ketika keberadaan yang tidak kamu pedulikan mencapai angka tertentu, kekuatan penghancur yang ditampilkannya juga akan berubah. Ini adalah perubahan kualitatif. Dan inilah situasi yang dihadapi Lord Fasen. Namun, saat mantra yang menakutkan dan padat hendak mengenai tubuhnya, sejumlah besar cahaya biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10 mil jauhnya, tepat pada waktunya untuk menghindari mantra padat. Mantra itu menyatu pada satu titik dan menghasilkan ledakan dahsyat. Seperti awan jamur, ia mekar di langit yang luas. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa Fasen. Dia dengan paksa menghentikan mantra-nya dan menggunakan teleportasi untuk menghindari bahaya. Reaksi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang imortal biasa. Namun, serangan Suyun belum berakhir. Ketika Lord Fasen baru saja berteleportasi ke posisi aman, dia bahkan tidak sempat menghela nafas lega ketika dia merasakan sakit di dadanya. Ki di tubuhnya menjadi kacau dan dia mengeluarkan seteguk darah merah tua. Tuan Fasen tercengang. Dia melihat ke bawah dan melihat pedang dingin menembus dadanya dari belakang. Dia melebarkan matanya, dan cahaya berdarah yang dipantulkan oleh ujung pedang dingin menyengat pupil matanya. Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara lemah keluar. Sein War, yang berada jauh, juga terkejut. Namun segera, dia memahami bahwa Tuan Fasen terluka karena dia. Dia sudah terpengaruh oleh teknik luar biasa Suyun dan Suyun bisa melihat melalui pikirannya. Ketika Suyun menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memblokir serangan Lord Fasen, pikirannya kacau, terutama saat dia melihat Lord Fasen dalam bahaya. Keadaan tenangnya langsung rusak tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang karena dalam sepersekian detik, dia berpikir bahwa Lord Fasen mungkin menggunakan teknik melarikan diri. Itu adalah teleportasi. Dan justru pemikirannya yang memungkinkan Suyun bersiap terlebih dahulu. Dia meramalkan bahwa Lord Fasen mungkin akan berteleportasi ke lokasi di mana dia akan mendarat, jadi dia terbang dan bergerak terlebih dahulu. Segalanya seperti yang diharapkan Suyun. Suyun memegang pedang bulan ganda dengan erat dan dengan memutar gagangnya, pedang bulan ganda yang ditusukkan ke dada Lord Fasen pun berputar. Dia menyuntikkan Ki, berniat menggunakan Ki abadi miliknya untuk secara paksa merobek organ dalam Lord Fasen. Namun, Tuan Fasen tetaplah Tuan Fasen. Setelah menerima serangan dari Suyun, dia menahan rasa sakit dan dengan paksa mengaktifkan tekniknya. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan berteriak. Lingkaran merah samar muncul di sekelilingnya. Lingkaran cahaya ini seperti tangan yang kuat dan bertenaga, dan dengan paksa mendorong Suyun keluar. Suyun melompat mundur seratus meter, memegang pedang bulan ganda dan menatap Lord Fasen, hanya untuk melihat bahwa Lord Fasen telah mendarat di samping Seinwar. Kakak kedua, apa kabarmu? Perang Suci bertanya. Saya baik-baik saja. Ki Meridian rusak dan saya khawatir hal itu akan mempengaruhi kultivasi saya. Terlebih lagi, sebelum Ki Meridian sembuh, waktu yang diperlukan untuk mengaktifkan teknik ini akan lebih lama. Lord Fasen terengah-engah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Orang ini sangat cepat dan mereka memiliki banyak orang. Kamu tidak boleh melepaskan teknik rumit apapun untuk saat ini. Ayo kita buat lubang dan kabur dulu. Kata Perang Suci. Melarikan diri, kakak, walaupun mereka punya banyak orang, mereka semua tidak berguna. Mengapa kita harus melarikan diri? Jika kita lolos, bagaimana kita bisa menghadapinya di masa depan? Ada hampir satu juta dewa di sini dan mereka jelas mengincar kita. Kita punya terlalu banyak teknik pengekangan di tubuh kita. Sayang sekali kakak ketiga tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, teknik ini tidak akan mampu melakukan apapun. Untuk kita, situasi kita saat ini tidak optimis. Jangan melawan mereka secara langsung. Ayo mundur dulu. Sain War berkata dengan serius. Mundur. Lord Fasen tidak bersedia tetapi karena kakaknya sudah berbicara. Apalagi yang bisa dia katakan. Dia menganggupkan kepalanya dan mereka berdua bergegas menuju sudut barat daya. Disitulah Sing Bai dan orang-orang dari Charefri Palace terjebak. Itu juga merupakan bagian terlemah dari pengepungan. Melihat mereka berdua bergegas ke arahnya seperti kilat, jantung Sing Bai melonjak. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Terlebih lagi, dia harus mempertahankan tempat ini dan tidak membiarkan mereka berdua menerobos. Karena Su Yun telah mengerahkan begitu banyak pasukan, jelas bahwa dia ingin melenyapkan sepenuhnya dua pahlawan pengadilan abadi. Arrai yang riang. Sing Bai tidak berani menunda dan meneriaki orang-orang di belakangnya. Iya. Para murid mengerti dan segera menyebar. Mereka membentuk formasi di udara. Seratus orang membentuk sembilan istana dan delapan kotak. Masing-masing dari mereka memegang senjata dan mengaktifkan imortal Ki mereka. Itu seperti jaring yang memblokir area tersebut. Sekelompok semut. Perang suci menggeram. Ki abadi yang melonjak pada tongkat panjang di tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sepotong Ki. Beberapa murid dari Charefri Palace segera menggunakan teknik pamungkas dari Charefri Palace, Charefri Roaming. Tubuh mereka dengan gesit menghindari serangan itu, tapi pecahan Ki terlalu padat. Mereka masih bisa mengelak di area yang jarang, tapi tidak ada cara untuk mengelak di area padat. Setelah terkena pecahan Ki, tubuh mereka langsung hancur. Bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas dari sisa kekuatan pecahan Ki, dan mereka langsung hancur dan menghilang ke udara. Ketika orang-orang dari pasukan Su Yun melihat ini, mereka segera bergegas dengan tujuan untuk mencegat mereka. Jangan mengacaukan formasi. Gunakan mantra untuk membatasi kemampuan mereka dan serang secara tidak langsung. Su Yun berteriak tapi tidak bergegas maju. Saat ini dia tidak berada dalam kondisi jiwa iblis suci iblis. Sudah terlalu singkat sejak terakhir kali dia menggunakan kondisi jiwa iblis suci iblis. Tidak mungkin dia terus menggunakannya dalam waktu sesingkat itu, jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, dia tidak berani bertarung langsung dengan mereka berdua. Alasan mengapa dia mampu melukai Dewa Dharma Istana Abadi adalah karena kemampuan tempur jarak dekat Dewa Dharma terlalu lemah. Namun, meskipun Su Yun tidak terburu-buru maju, dia telah mengamati mereka dengan iri dari samping, menjadi ancaman besar bagi mereka berdua. Meskipun keduanya ingin keluar dari pengepungan, mereka tidak punya pilihan selain waspada terhadapnya. Dia menatap mereka dengan iri dari samping, tapi itu malah membuat mereka berdua pusing. Tuan, kita tidak bisa terus seperti ini. Saat ini, Wei Ming terbang dan menangkupkan tinjunya. Apa yang salah? Su Yun mengerutkan kening. Guru telah mengerahkan begitu banyak kekuatan untuk mengepung dan membunuh kedua pahlawan pengadilan abadi. Meskipun semuanya berjalan lancar, metode dan kekuatan kedua pahlawan itu terlalu kuat. Jika kita tidak segera menyingkirkan mereka, itu akan memakan waktu lama. Saya khawatir kita akan menarik bala bantuan dari pengadilan abadi. Pada saat itu, kita akan menemui jalan buntu dan kita akan jatuh ke dalam krisis kutukan abadi. Kata Wei Ming. Mendengar itu, hati Su Yun mencelos. Kalau begitu, apakah kamu punya rencana? Ini, Wei Ming ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Su Yun memang memiliki banyak orang di sisinya, dan jika dia ingin membunuh mereka, dia masih bisa membunuh Perang Suci Pengadilan Abadi dan Tuan Pelindung, tetapi syaratnya adalah dia punya cukup waktu, dan mereka berdua punya cukup waktu untuk tidak melarikan diri. Saat Su Yun khawatir, sebuah suara tiba-tiba keluar dari sarung pedang. Su Yun, dengan metodemu saat ini, tidak akan mudah untuk menyingkirkan ahli sekuat itu. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah terus melemahkan mereka, membuat mereka semakin lemah, dan kemudian dengan paksa menyegel mereka ke dalam pedang. Sarungnya dan bawa mereka pergi. Anda tidak bisa tinggal lama di sini, jika tidak, dengan begitu banyak orang, Anda pasti akan menarik pasukan pengadilan abadi. Suara ini datang dari Ling Qingyu yang berada di dalam kotak. Melemahkan kekuatan mereka, bagaimana? Su Yun mengerutkan kening. Apakah kamu tidak memiliki imperial battle armor? Anda dapat bertarung dengan mereka, bekerja sama dengan jutaan tentara yang kuat ini, menguras tenaga mereka secara paksa, lalu menyegel mereka dalam sarung pedang dan mundur. Perkiraan awal saya adalah Anda akan kehabisan tenaga paling lama dalam dua jam. Apakah mungkin dalam dua jam? Su Yun menggelengkan kepalanya, selanjutnya, bahkan jika aku melakukan itu, aku takut jutaan pasukanku yang kuat dan aku akan kelelahan, bukan? Pada saat itu, bahkan jika aku menyegel mereka dalam sarung pedang, mereka akan mampu dengan paksa menerobos kehampaan seperti penguasa langit istana abadi dan pergi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menahan mereka, Ling Qingyu berkata dengan sangat serius. Ini. Su Yun, sekarang semuanya sudah seperti ini, kamu tidak punya pilihan lain. Ling Qingyu mendesak. Pikiran Su Yun kacau, pikirannya berada dalam pertarungan sengit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak ada cara lain yang lebih baik. Untuk saat ini, inilah satu-satunya cara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera memberi perintah kepada Wei Ming dan yang lainnya. Dalam sekejap, jutaan orang di sekitar tidak lagi memiliki keraguan, dan mereka semua menatap Lord Protektor dari pengadilan abadi. Su Yun tahu bahwa dia perlu memfokuskan apinya, dan Lord Protektor dari istana abadi adalah target pertamanya. Saat ini, dia tidak lagi menahan diri. Sambil memegang pedang bulan ganda, dia bergegas menuju Lord Protektor dari istana abadi. Melihat ini, Dewa Perang Suci dan Tuan Pelindung yang bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya menjadi tegang. Dewa Perang Suci memegang tongkatnya erat-erat dan berbalik untuk bergegas menuju Su Yun. Mati. Kedua lengannya melepaskan sinar cahaya, seperti arus listrik, melesat ke arah batang panjang, setelah diayunkannya, batang panjang itu melepaskan sambaran petir, menyerang ke arah Su Yun. Su Yun memegang gagang pedang dengan satu tangan dan menekan bilah pedang dengan tangan lainnya, menghalangi petir. Jubah pertempuran kekaisaran telah diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan suci yang menakutkan dengan gila-gilaan menyerap energi petir. Petir itu membuatnya terlempar sejauh seratus meter. Memanfaatkan situasi ini, Dewa Perang Suci menoleh dan berteriak kepada Tuan Pelindung, Saudara Kedua. Lord Protektor mengerti dan mengangkat tongkatnya lagi, berteriak dengan marah, naga menundukkan guntur. Kepala staf segera memuntahkan ular petir yang menakutkan dengan diameter hampir seratus meter. Dengan momentum yang mengejutkan, ular petir menelan semua makhluk abadi di depannya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa makhluk abadi ini semuanya berubah menjadi abu. Langkah ini dengan paksa membuat lubang di pengepungan Suyun. Melihat itu, mereka berdua langsung bergegas keluar. Suyun mendengus, dia mengangkat tangannya, dan sarung pedang itu mengeluarkan sejumlah besar pedang terbang, berubah menjadi naga besi yang mengejar mereka berdua. 1302. Ketika Seng Zan melihat ini, dia melambat. Kakak kedua, pergilah dulu. Aku akan menahan mereka. Teriak Seng Zan. Lord Fasen menganggup dan terus bergerak maju. Tapi saat dia bergerak maju, mantra Dharma yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari segala arah. Dia mengangkat tongkatnya lagi dan perisaiki biru muda transparan menyelimuti tubuhnya. Ketika mantra Dharma mendarat diperisaiki, ia bergetar hebat. Namun, hal itu tidak menyakiti Lord Fasen sama sekali. Tuan Fasen terus bergerak maju. Namun, dewa di sekitarnya tidak berhenti menyerangnya. Sejumlah besar penghuni iblis lapis baja menghalangi jalannya. Mereka sepertinya ingin menggunakan tubuh mereka untuk menghentikannya. Kamu mendekati kematian. Wajah Tuan Fasen berubah seram. Dia mengaktifkan mantra Dharma-nya lagi dan sekuntum bunga teratai melayang keluar dari ujung tongkatnya. Bunga teratai berputar terus-menerus dan mengeluarkan api dalam jumlah besar. Siapapun yang bersentuhan dengan api akan langsung mati terbakar. Bahkan jika ada mantra Dharma-tipe air yang ditujukan pada teratai api, itu akan seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Dengan teratai api memimpin, Lord Fasen memiliki waktu yang lebih mudah. Namun saat ini, sesosok tubuh muncul di hadapannya dan menatap lurus ke matanya. Tuan Fasen sedikit terkejut. Dia tidak mengenal pria parubaya yang tiba-tiba muncul. Namun, ketika mata pria itu berkilat, dia merasakan perasaan aneh bahwa dia sedang dilihat oleh pria itu. Segera, dia menebak mantra apa yang diucapkan pria itu. Teknik luar biasa. Sepertinya orang-orang dari Istana Indah juga terlibat dalam pemberontakan. Tuan Fasen terkejut dan marah. Dia ingin menutup matanya tapi sudah terlambat. Mata weiming seperti lubang hitam dan dia telah melihat semuanya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak ke arah teratai api, ledakan dengan api. Iya. Dewa di sekitarnya segera mengaktifkan mantra api Dharma mereka dan menyerang teratai api. Awalnya, Fire Lotus tidak bereaksi apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, kecepatan Fire Lotus mulai melambat dan mulai sedikit bergetar. Semua orang sangat gembira dan segera mengaktifkan mantra Dharma mereka kembali. Sejumlah besar mantra membombardir Fire Lotus, dan segera tidak mampu menahannya dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sangat bagus. Weiming dan Xingbai bersuka cita dalam hati. Melihat ini, iblis dengan fisik yang kuat sekali lagi menyerang ke depan tanpa rasa takut. Ketika para dewa melihat ini, diam-diam mereka terkesan. Jika mereka berada di posisi Lord Fasen, mereka pasti tidak akan terburu-buru maju. Meskipun Lord Fasen terluka, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Lord Fasen. Jika mereka melawannya, mereka pasti akan mati. Namun, setan-setan ini berbeda. Sepertinya ada oksesi di hati mereka yang tidak pernah bisa dihilangkan. Mereka dengan paksa bergegas maju. Lord Fasen mempersiapkan serangannya lagi. Namun, meski dia sangat kuat dan membunuh lusinan penghuni iblis, itu tetap tidak efektif. Penghuni iblis ini seperti belalang. Setelah sekarat, mereka akan menerkamnya lagi dan lagi. Tidak ada akhirnya. Berengsek. Lord Fasen marah dan wajahnya tampak garang. Dia tidak takut dengan semut-semut ini. Sangat sulit bagi mereka untuk menyakitinya. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan dia sangat kesal. Entah dari mana, dia mengeluarkan cermin perunggu dari tangan kirinya dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Dia dengan cepat membacakan mantra dan bingkai cermin segera retak. Cermin itu sendiri berubah menjadi hitam pekat dan terus mengembang seperti lubang hitam. Ketika lubang hitam berhenti mengembang, diameternya sudah tiga meter. Kekuatan isap muncul dari sana dan menarik dewa dan iblis di sekitarnya. Budidaya mereka tidak tinggi dan mereka secara paksa ditarik ke dalam lubang hitam. Hati-hati. Jangan mendekati cermin. Gunakan kekuatan Anda untuk menambah berat badan Anda. Jangan sampai tersedot. Jika kamu tersedot, kamu tidak akan bisa keluar. Wei Ming berteriak keras. Semua orang segera mengikuti instruksinya dan jumlah orang yang tersedot ke dalam lubang hitam berkurang. Tuan Fasen terus bergerak maju. Tak satupun iblis yang menghalangi jalannya bisa melarikan diri. Mereka semua tersedot ke dalam lubang hitam. Saat Lord Fasen bergerak maju, lubang hitam juga bergerak maju. Sepertinya ada kekuatan isap unik di sekujur tubuhnya yang menyedot siapapun di dekatnya ke dalamnya. Segera, gelombang mantra Dharma jarak jauh meledak. Tapi kali ini, Lord Fasen bahkan tidak repot-repot mengaktifkan key cover-nya. Menghadapi hujan mantra, dia bahkan tidak melihatnya dan terus bergerak maju. Ketika mantra-nya hendak mencapai Lord Fasen, mereka tiba-tiba berubah arah dan memasuki lubang hitam satu per satu. Bahkan teknik abadi pun bisa diserap. Harta ajaib macam apa yang menakutkan ini? Meski mereka dikepung oleh orang-orang Suyun, namun saat ini, banyak sekali dari mereka yang tidak berdaya melawan penyihir yang terluka ini. Hal itu benar-benar membuat mereka cemas. Tuhan Wey Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menghentikannya, dan harta ajaib tidak berguna melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan dia melarikan diri, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada Tuhan? Xing Bai dengan cemas bertanya pada Wey Ming. Wey Ming tidak berkata apa-apa, dia hanya melihat ke arah Suyun. Saat ini, Suyun sedang bertarung dengan Perang Suci, tentu saja dia tidak bertarung sendirian. Perang Suci adalah pemimpin dari tiga pahlawan, eksistensi terkuat dari tiga pahlawan, seorang ahli terkenal di pengadilan abadi. Jika Suyun tidak mendesak jiwa iblis suci iblis, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Namun, saat berperang dalam Perang Suci, ada orang lain yang bekerja sama dengannya. Itu adalah pria kekar yang memakai topeng. Tanpa nama. Mantan orang suci pasukan Zira Emas ini baru-baru ini dikirim oleh Suyun untuk melaksanakan beberapa misi yang sangat sulit, dan kali ini, dia akhirnya mengikuti Suyun untuk mengambil tindakan. Resistensi Golden Armored Force Saint terhadap serangan sangat kuat. Setelah mengikuti Suyun, Suyun tetap menunjukkan keahliannya dan memberinya sejumlah besar pil dan harta ajaib yang meningkatkan kekuatan tubuhnya untuk membantunya menyempurnakan tubuhnya. Meskipun sifat mematikan Nameles tidak kuat, kemampuannya saat ini untuk menahan serangan bahkan sebanding dengan Suyun yang mengenakan Imperial Battle Robe. Perang Suci juga mengetahui bahwa ancaman terbesar adalah Suyun, tapi Suyun selalu menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk menyerang, dan sangat sulit baginya untuk mendekatinya, sementara orang bertopeng itu menempel padanya tanpa ada apapun. Menghormati hidupnya, menyebabkan dia menjadi tidak berdaya. Apa yang membuat Perang Suci semakin teralikan adalah bahwa Dewa Roh di belakangnya juga ditahan, menyebabkan dia linglung saat bertarung dengan Suyun. Penguasa langit sudah mati, dia tidak ingin penguasa roh mati di sini. Jagoan. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di hadapannya. Hati Perang Suci bergetar saat dia mundur dengan cemas, tetapi pada saat ini, dia dipukul dari belakang. Itu tanpa nama, tanpa sadar, dia telah berputar ke belakang Perang Suci dan menghalangi jalan mundurnya. Perang Suci melebarkan matanya saat dia melihat pedang bulan kembar yang menusuk ke arahnya. Suyun sebenarnya menyerangnya saat dia dalam keadaan linglung. Kecerobohan, ketegasan. Perang Suci tidak berani gegabuh. Di saat putus asa, dia segera mengaktifkan harta ajaib dan menggosokkan cincin di jarinya. Cincin itu segera hancur berkeping-keping dan dengan cepat bertambah besar, menempel di tubuhnya. Dalam sekejap mata, benda itu telah berubah menjadi kepompong baja, sepenuhnya melindunginya. Pedang Suyun menembus kepompong, namun tidak mampu menembus sedikitpun. Itu terlalu sulit. Suyun mencabut pedangnya dan menatap nameles. Tanpa nama juga mundur. Namun, keduanya tidak menunggu Perang Suci untuk menyingkirkan kepompong baja tersebut. Sebaliknya, mereka melompati dia tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju Dewa Roh di belakang mereka. Sebenarnya, dari awal hingga akhir, Dewa Roh adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh Suyun. Tuan, harta ajaib di atas kepalanya terhubung dengan cermin pelindung jantung di dadanya. Jika kita bisa menghancurkan cermin pelindung jantung itu, dia akan roboh dengan sendirinya. Melihat Suyun bergegas mendekat, Wei Ming langsung berteriak. Mendengar itu, mata Suyun memadat dan segera berlari menuju Dewa Roh. Namun, Dewa Roh tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa dingin, bagus. Waktu yang tepat, saya ingin melihat betapa sombongnya Anda. Dengan itu, dia mengumpulkan kiabadi dan kekuatan isap lubang hitam menjadi lebih kuat. Saat Suyun mendekati Dewa Roh, kecepatannya melambat dan tubuhnya mulai bergoyang. Semakin dekat dia dengan Raja Roh, semakin keras dia bergoyang, seolah-olah dia bisa tersedot ke dalam lubang hitam kapan saja. Singbai, Wei Ming dan yang lainnya yang menonton di luar semuanya berkeringat dingin. Suyun terlalu ceroboh, bukan. Dia tidak memikirkan cara untuk memecahkan cermin pelindung jantungnya dan malah bergegas mendekat. Pada saat itu, Suyun masih berjarak lebih dari 10 meter dari Dewa Roh. Pada jarak ini, pedang itu tidak akan bisa melukainya, tapi Suyun saat ini sepertinya bisa tersedot ke dalam lubang hitam kapan saja. Raja Roh menoleh dan menatap Suyun yang gemetaran tanpa henti, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Senyuman muncul di wajahnya. Jika kamu tersedot oleh harta ajaibku, kamu akan disegel dalam harta ajaib ini selamanya dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Pada titik ini, Raja Roh berhenti bergerak maju dan langsung menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam cermin pelindung jantung yang terhubung ke lubang hitam. Kekuatan isap lubang hitam meningkat beberapa tingkat. Tubuh Suyun bergoyang beberapa meter mendekati lubang hitam. Saat ini, dia hanya berjarak kurang dari 5 meter dari lubang hitam. Jika dia bergoyang lagi, dia pasti akan jatuh ke dalamnya. Namun, Suyun sama sekali tidak cemas. Tidak ada sedikitpun rasa gugup di wajahnya. Tersedot oleh harta ajaib ini. Dia mendengus pelan, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Hah! Tuan Roh tercengang. Dia tidak mengerti kenapa Suyun begitu percaya diri. Namun, di detik berikutnya, Suyun tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih sarung pedang di belakangnya. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkannya ke arah Raja Roh. Jagoan. Sarung pedang terbang dalam garis lurus. Suyun melemparkannya dengan begitu kuat hingga dia tidak menstabilkan dirinya sendiri. Saat sarung pedang terbang, dia juga kehilangan keseimbangan dan terbang menuju lubang hitam. Tuan Roh tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, sarung pedang itu mendekat padanya. Dia hanya melihat sarung pedang memancarkan cahaya terang dan dia langsung dilalap oleh cahaya tersebut. Dia menghilang. Saat Dewa Roh menghilang, lubang hitam juga menghilang. Suyun hampir tertelan lubang hitam. Namun, dia sudah menghitung jaraknya. Memanfaatkan waktu ini, dia langsung menyerbu ke dalam sarung pedang dan memasukinya. Kaka kedua, Tuan Roh merasa cemas. Dia segera mengibaskan orang-orang di sekitarnya dan bergegas menuju sarung pedang. Namun, saat Suyun menghilang, sarung pedang itu diambil oleh Wei Ming dan mundur. Terlebih lagi, Wu Ming yang bertopeng berdiri di depan Dewa Roh dan menghalangi gerakannya. Tentara masih melonjak seperti air pasang. 1303 Dengan kilatan cahaya, Suyun langsung bergegas ke dunia sarung pedang, dan penguasa Fasen yang telah memasuki dunia sarung pedang sebelum dia belum menstabilkan tubuhnya, atau lebih tepatnya, dia belum bereaksi terhadap apa harta ajaib yang dia temukan. Hanya ketika Suyun muncul, dia memahami situasinya saat ini. Apakah ini dunia alat ajaibmu? Lord Fasen memegang tongkatnya, menjauhkan dirinya dari Suyun, dan bertanya dengan keras. Itu benar. Wajah Suyun dingin, dia tiba-tiba mengangkat dua bulan, dan melihat pedang Dewa yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah di langit. Pedang Dewa ini memiliki niat pedang yang kuat, pedang Ki menindas, seperti roh, bergegas menuju Tuhan Pelindung. Lord Fasen mengaktifkan perisai Ki-nya sekali lagi, dan pedang terbang itu menembus perisai Ki, menyebabkannya berubah bentuk. Lord Fasen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mengatupkan giginya dan terus mengaktifkan Ki abadinya untuk mendukung perisai Ki. Suyun melakukan hal yang sama, tetapi meskipun budidaya Suyun tidak sebanding dengan Lord Fasen, selama pertempuran dengan Perang Suci, Suyun telah menyerap banyak Ki abadi melalui Imperial Battle Robe, dan masih penuh energi. Di sisi lain, penguasa Fasen kelelahan karena pasukannya. Dengan Suyun menahannya, Lord Fasen tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa memilih untuk bertarung. Dia melambaikan tongkatnya lagi, dan saat dia melambaikan tongkatnya, tubuh Lord Fasen meledak dengan lingkaran cahaya yang sangat menakutkan. Setelah lingkaran cahaya terbentuk, ia mengembun menjadi panah cahaya yang melesat ke segala arah. Untuk sesaat, puluhan ribu anak panah ditembakkan pada saat bersamaan, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Dentang, 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 dentang. Pedang terbang yang terbang menuju Lord Fasen terkena panah cahaya, dan bahkan Ki abadi pada pedang itu pun tersebar. Suyun mendengus, dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Lord Fasen. Lord Fasen memang sangat kuat, dengan lambayan tongkatnya, itu cukup untuk mengubah 10 ribu pasukan menjadi abu. Sebelumnya, ketika dia menahannya, dalam waktu kurang dari setengah dupa, Suyun telah kehilangan hampir 100 ribu orang di staffnya. Kekuatan penghancur yang begitu mengerikan adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Suyun, seperti meskipun keberadaan dengan budidaya lebih rendah darinya akan terbunuh dalam satu gerakan, tanpa kelonggaran apapun. Namun, Tuan Roh juga memiliki kelemahan, yaitu dia tidak bisa dekat dengannya. Teknik abadinya memang kuat, tapi kemampuan pertarungan jarak dekatnya terlalu lemah. Ketika Suyun bergegas mendekat, Dewa Roh hampir secara tidak sadar menggunakan teleportasi lagi, tetapi saat dia selesai berteleportasi, Suyun membuka matanya, dan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia mengaktifkan teknik hebat yang sangat indah lagi. Namun, Lord Fasen tampak waspada saat dia membuka matanya lebar-lebar. Namun, tidak seperti Suyun, matanya membiru. Ilusi. Suyun diam-diam terkejut. Tindakan Lord Fasen sebenarnya telah menetralkan teknik hebatnya yang luar biasa. Namun, Suyun mahir dalam banyak teknik ilusi, terutama seni ilusi Yin Yang. Kekuatan mentalnya sendiri tidak lemah, jadi dia tidak takut dengan teknik ilusi Lord Fasen. Dewa Roh sepertinya mengerti bahwa dia mengandalkan ini untuk mengendalikan Suyun dan langsung mengaktifkan tekniknya. Dia melompat dan terbang ke tempat yang sangat tinggi, mengangkat tongkat di atas kepalanya. Di sekeliling tubuhnya, lingkaran api gas muncul. Api gas ini berwarna-warni, ada yang seperti air, ada yang seperti api, dan di atas tongkatnya, ada lima bola cahaya berwarna berbeda. Bola cahaya berputar dengan cepat, dan kekuatan penghancur mengerikan yang meluap dari bola langsung menyerbu. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening. Namun, Dewa Roh tiba-tiba berteriak. Fen Tian. Menabrak. Langit dunia sarung pedang tiba-tiba menjadi sangat panas. Langit seakan terbakar api, lapisan warna aneh tersulut, setelah itu, sejumlah besar api turun dari langit, langsung menghantam Suyun, seperti hujan lebat, setiap nyala api seakan mampu padam sepenuhnya. Melelekan tanah, suhunya sangat tinggi. Namun, saat api mendarat di tubuh Suyun, api itu dengan cepat menghilang. Seolah-olah ada lapisan Ki di permukaan tubuhnya yang bisa memadamkan api apapun. Tidak peduli seberapa padat apinya, mereka tidak dapat menyentuh tubuhnya. Melihat itu, Raja Roh mengerutkan kening, tapi dia tidak berkecil hati. Dia meraung lagi, bumi pemakaman. Dengan mengatakan itu, Ki abadi di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah, sejumlah besar lingkaran cahaya muncul di sekitar tubuh Suyun, lingkaran cahaya ini memuntahkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan batu-batu besar itu, ada juga banjir tanah yang tebal. Suyun masih berdiri di posisi semula, tidak bergerak sama sekali. Pasirnya berhamburan, tapi ketika sudah dekat dengannya, pasir itu menghilang. Apa? Mata Tuan Roh membelalak tak percaya. Melawan air. Potong emas. Bum Kayu Sang Raja Roh terus mengaktifkan tekniknya, menggunakan seluruh teknik lima elemen, dan setiap teknik itu menggemparkan bumi, cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, namun semua ini tidak berpengaruh pada Suyun, dia seperti batu besar yang tidak akan pernah bisa dipatahkan, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa disentuh sama sekali. Tuan Roh bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya saat ini. Suyun pasti memiliki harta ajaib yang luar biasa pada dirinya. Hanya saja, dia berpikir bahwa harta ajaib itu membutuhkan Ki Abadi Suyun sendiri untuk dipertahankan, dan setelah menyerang dalam waktu yang lama, efek harta ajaib itu pasti akan melemah, tetapi setelah begitu banyak serangan, Suyun masih aman dan terdengar, bahkan tidak terengah-engah, sungguh sulit dipercaya. Salah satu dari tiga pahlawan pengadilan abadi, penguasa Roh, hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Sudut mulut Suyun terangkat, memperlihatkan ekspresi mengejek, kamu benar-benar mengecewakanku. Anda. Raja Roh sangat marah, dia tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba, bola api yang membara keluar dari tubuhnya, membakar langit, dan tongkatnya juga mulai terbakar, membuat seluruh tubuhnya menjadi merah padam. Tongkat itu benar-benar meleleh, perlahan mengalir ke arah jarinya, menyatu di jari telunjuknya, berubah menjadi cincin emas. Kamu telah berhasil membuatku marah. Bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan jurus terkuatku, dan secara pribadi mengirimmu pergi. Ekspresi Raja Roh menjadi terfokus secara luar biasa, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Suyun belum pernah melihat Ki Abadi yang begitu menakutkan, tubuhnya seperti gudang yang menyimpan Ki Abadi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, semuanya dilepaskan, seolah-olah dapat memenuhi seluruh langit dan bumi. Raja Roh menutup matanya, tangannya mulai menari, dan cincin di jari telunjuknya juga mengeluarkan cahaya tujuh warna, yang sangat menyilaukan. Suyun tidak menyerang Dewa Roh, tapi berdiri di samping, diam-diam mengawasinya menggunakan teknik abadi yang menakutkan ini. Suyun tidak menyerang, dia juga tidak menghentikannya dalam menggunakan tekniknya, ini membuat Dewa Roh sedikit bingung. Faktanya, dia juga diam-diam menjaga dari serangan Suyun. Saat dia mengumpulkan gerakan ini, dia juga diam-diam menyimpan mantra pengikat kecil, menunggu Suyun datang. Namun, dia tidak bergerak maju, dia hanya berdiri di samping dan memperhatikan. Apakah dia yakin bisa mengambil langkahku ini? Tuan Roh tidak mempercayainya. Namun, dia percaya bahwa Suyun memiliki metode lain, tetapi segalanya sudah menjadi seperti ini, tidak ada pilihan lain, Dewa Roh hanya bisa bertarung. Dia menggeram, sejumlah besar garis merah menyala merayapi kulitnya, garis-garis ini seperti ular berbisa, berkedip-kedip dengan cahaya merah yang aneh, mengikuti gerakan tangannya yang terus-menerus, berkumpul di depannya, membentuk bola energi yang sangat besar. Bola energinya semakin membesar, semakin begelombang, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat aneh, ada yang berarti es, ada juga yang berarti api yang dapat meluluhkan dunia, ada juga yang berarti angin yang bisa memotong rambut, ada juga arti racun yang bisa membunuh jika bersentuhan. Kekuatannya sangat aneh, tetapi ketika dikumpulkan, itu membentuk jenis energi primal chaos yang bahkan Su Yun belum pernah lihat sebelumnya. Kekuatan ini sangat besar. Su Yun percaya bahwa bahkan ketua pengadilan abadi, yang berada di puncak dunia, akan terluka parah jika dia terkena serangan ini. Budidaya Dewa Roh pengadilan abadi memang hanya berada di puncak alam dewa yang mendalam roh, tetapi kekuatan penghancurnya telah jauh melebihi puncak alam dewa yang mendalam roh. Su Yun tidak bisa tidak khawatir, jika serangan ini benar-benar dilepaskan, apakah itu akan mempengaruhi sarung pedang. Bola energinya masih terus membesar, ukurannya saat ini sudah lebih besar dari sebuah rumah. Hentikan dia, atau lanjutkan. Jika dia menghentikannya, apakah dia akan berhasil menghentikannya? Jika dia melanjutkan, apakah sarung pedangnya mampu menahannya? Hati Su Yun juga berkonflik. Namun, ada satu hal yang tidak diragukan lagi, setelah gerakan ini, kekuatan Dewa Roh pasti akan turun ke titik kritis, dan dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Su Yun lagi. Hua. Bola energi masih mengembang, sudah seperti gunung kecil, sangat menakutkan. Su Yun, yang berada seribu meter jauhnya, sudah bisa merasakan gelombang kekuatan destruktif yang dipancarkan dari bola energi. Namun, Dewa Roh sepertinya tidak berhenti. Dia masih mengumpulkan Ki, wajahnya dipenuhi dengan kedengkian, dan kegilaan di matanya sangat jelas terlihat. Ini belum selesai. Su Yun melihat bola energi yang masih mengembang, dan merasakan sakit kepala. Setelah serangan ini, dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Su Yun, kamu tidak perlu khawatir. Saat dia hendak bergerak, kamu bisa meninggalkan sarung pedangnya. Saat Su Yun kehabisan akal, sebuah suara anggun tiba-tiba datang dari samping. Su Yun melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Ling King Yu, yang bergerak tidak menentu, tanpa sadar muncul di sampingnya. Ling King Yu, meskipun aku bisa pergi tepat waktu, jika aku melakukan apa yang kamu katakan, apakah sarung pedang akan mampu menahannya? Su Yun menggelengkan kepalanya, penguasa roh dari pengadilan abadi memang layak disebut penguasa roh dari pengadilan abadi. Kekuatan destruktif serangannya hampir sebanding dengan pengadilan abadi. Sarung pedang tidak selemah yang kamu kira. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana pedang jahat disegel. Jika kamu bahkan tidak takut dengan pedang Ki dari pedang jahat, mengapa kamu takut pada pedang sekecil itu? Menipu. Ling King Yu sedikit tersenyum, lagi pula, situasi di luar tidak optimis, mengapa kamu membuang banyak waktu di sini? Lebih baik segera pergi. Kata-kata Ling King Yu membuat Su Yun ragu sejenak, tapi seiring berjalannya waktu, dia tidak punya pilihan lain, jadi dia menganggup dan bersiap meninggalkan sarung pedang. Akhirnya, bola energi raksasa dari penguasa roh dari istana abadi terbentuk. Su Yun hampir tidak bisa menggambarkan seberapa besarnya, mungkin lebih dari ukuran gunung. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, meraih bola raksasa itu, lalu dengan keras melemparkannya ke bawah. Mati. Dia meraung. Bola raksasa itu menekan ke bawah. Kekuatannya sebanding dengan runtuhnya langit. King Yu, hati-hati, Su Yun berkata dengan cemas. Jangan khawatirkan aku, pergilah dulu. Ling King Yu berteriak, lalu sosoknya menghilang. Melihat itu, Su Yun segera membuka kekosongan dan bergegas keluar dari sarung pedangnya. Bola energi raksasa yang telah menghabiskan banyak energi dewa roh langsung menghantam udara tipis. 1304. Bola energi besar itu meledak dan mengeluarkan gelombang kejut energi berbentuk salib. Suat diskorse arena di sekitarnya hancur namun tidak rusak sama sekali. Dewa Dharma pengadilan abadi menatap bola energi itu. Dia yakin Su Yun tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Serangan ini cukup untuk mengguncang seluruh benua dan membelah separuh langit. Tidak ada makhluk abadi yang bisa selamat dari serangan seperti itu. Namun, saat Lord Fasen sedang menatap pusat ledakan, sebuah fenomena ajaib tiba-tiba terjadi. Aura destruktif yang masih menyebar tiba-tiba tersedot oleh pusaran air. Itu langsung menyusut ke arah tengah seperti air pasang surut. Tidak lama kemudian, seluruh sarung pedang kembali damai dan tidak ada lagi aura destruktif yang keluar. Mata Lord Fasen membelalak saat dia melihat pemandangan aneh ini. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jantungnya berdebar kencang dan ada rasa takut dalam dirinya. Serangan yang telah dia sumpah dengan sungguh-sungguh, serangan yang dipenuhi dengan seluruh kekuatan tubuhnya, kenapa? Tiba-tiba menghilang begitu saja. Lord Fasen melihat dan melihat sesosok tubuh muncul di ujung energi yang tersedot. Itu pria itu. Apakah dia belum mati? Lord Fasen mengerutkan kening dan wajahnya menjadi jelek. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia salah melihat. Orang itu bukanlah Suyun melainkan seorang wanita cantik. Apa yang sedang terjadi? Tuan Fasen tidak mengerti. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Kapan dia muncul? Terlebih lagi, mungkinkah dialah yang baru saja menelan energi mantra-nya? Pada saat ini, wanita itu sedang melihat ke arah Lord Fasen. Lord Fasen hanya bisa gemetar. Jantung berdebar-debar yang tidak bisa dijelaskan membuatnya gemetar. Meski aura wanita itu tidak kuat dan dia bisa mengabaikannya, dia tidak tahu kenapa dia merasakan rasa takut. Perasaan ini bahkan tidak diberikan kepadanya oleh Suyun. Siapa wanita ini? Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dia berteriak, Siapa kamu? Apakah kamu bersedia melakukan sesuatu untukku? Saat ini, suara wanita itu keluar. Suaranya lembut dan enak untuk didengarkan. Sesuatu. Apa itu? Tuan Fasen bertanya dengan curiga. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu bersedia atau tidak? Wanita itu berbicara lagi, tapi kali ini suaranya sedingin es. Jika kamu bersedia, aku tidak akan membunuhmu. Bunuh aku. Lord Fasen merasa dia sangat terhina dan marah. Perasaan aneh di hatinya menghilang tanpa bekas dan dia segera bergegas menuju wanita itu. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Dia keluar dari sarung pedang. Lingkungan sekitar berada dalam kekacauan. Semua orang mengelilingi sosok raksasa, dan mereka bertarung dengan ganas. Suyun menoleh, hanya untuk melihat bahwa perang suci telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat besar. Tingginya setidaknya seribu meter, dan di depannya, dia seperti semut. Seluruh tubuh Gold Armor Force Saint ditutupi dengan bekas luka batang. Dia sudah lama tidak berperang dalam perang suci. Setelah Suyun memasuki sarung pedang, dia menghadapi perang suci sendirian. Dapat dikatakan bahwa dia hanya bisa menerima pukulan dan tidak dapat membalas. Tubuhnya memang sangat kuat, tapi melawan ahli seperti perang suci, itu bukan apa-apa. Xing Bai dan Wei Ming memimpin pasukan untuk terus menyerang perang suci, sementara perang suci mengacungkan tongkatnya, menyapu ke kiri dan ke kanan, tongkat raksasa itu seperti naga dewa, dengan sapuan, si si Suyun segera terlempar ke dalam. Kekacauan total, kalah total. Hampir satu juta orang berperang melawan dua orang, tetapi situasinya berubah menjadi seperti itu. Harus dikatakan bahwa perang suci dan penguasa Fasen layak disebut sebagai tiga pahlawan pengadilan abadi. Suyun melihat ke medan perang yang berantakan dan berteriak, Wei Ming, Xing Bai. Cepat mundur bersama tentara. Meskipun Suyun memiliki banyak orang di sisinya, terburu-buru untuk bertarung hanya akan mengirim mereka ke kematian. Lebih baik membentuk formasi dan menahan mereka dari jauh. Bertarung seperti binatang yang terperangkap jauh lebih baik daripada bergerak maju. Yang mulia. Xing Bai dan Wei Ming tidak mengerti maksudnya. Tapi wajah Suyun serius dan tidak menjelaskan. Dia tidak terlihat sedang bercanda, jadi bagaimana mungkin mereka berani untuk tidak patuh. Mereka segera memanggil orang-orang yang berperang dalam perang suci dan mundur. Suyun, di sisi lain, mengangkat pedang bulan ganda dan menuju perang suci. Perang suci berlangsung beberapa putaran dan menyadari bahwa pencuri yang seperti belalang tidak menyerang lagi. Dia mengerutkan kening dan membalikkan tubuh besarnya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang yang telah menghilang dari sarung pedang telah muncul di hadapannya lagi. Namun, penguasa Fasen telah menghilang. Penghalang iblis, di mana saudara laki-lakiku yang kedua. Perang suci meraung. Kakak keduamu ada di tanganku. Jika kamu mau menyerah, aku bisa mengampuni nyawa saudara keduamu. Suyun berteriak. Meluangkan, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Penggarap iblis. Perang suci sangat marah, matanya tiba-tiba memuntahkan api. Dia mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya ke arah Suyun. Suyun mengira penguasa Fasen akan mampu menahan perang suci, tapi dia salah. Meskipun perang suci itu berani, kecerdasannya tidak rendah. Segera, tubuh Suyun melintas dan menghindar, lalu mengangkat pedang bulan ganda yang tajam dan bergegas menuju tubuh perang suci. Fajra yang tidak bisa dipecahkan. Seng Zan meraung dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya. Ketika pedang bulan kembar menghantam tubuhnya, terdengar suara, ledakan. Seolah-olah pedang itu mengenai pelat baja. Mereka tidak bisa bergerak satu inci pun lebih jauh. Distorsi Kekuatan Ilahi Saat ini, perang suci kembali bergemuruh. Niat membunuh berdesir, Suyun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan menyerang hatinya. Dia segera melompat mundur, menjauhkan jarak, hanya untuk melihat ruang di sekitar perang suci tiba-tiba terdistorsi. Medan kekuatan distorsi yang sangat besar sangat menakutkan, bahkan mantra yang menghantamnya terkoyak oleh Distortion Force Field. Setelah Distortion Force Field terbentuk, tidak langsung hilang. Sebaliknya, itu tampaknya telah berubah menjadi penghalang pelindung yang mengelilingi tubuh raksasa perang suci. Meski tubuhnya bertambah banyak, kecepatannya tidak melambat, dan masih sangat lincah. Ketika Suyun melompat mundur untuk menghindar, dia langsung menghindar, tanpa perasaan lesu, ruang terdistorsi yang menakutkan sekali lagi beriak. Meski kecepatan Suyun juga sangat cepat, namun tidak bisa dibandingkan dengan perang suci. Dia langsung ditelan oleh Distortion Force Field, dan perasaan terkoyak langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya ditarik oleh tangan kuat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat menyakitkan, dan kekuatan suci juba pertempuran kekaisaran juga berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Omong kosong, jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari lima nafas, juba pertempuran kekaisaran akan terkoyak oleh kekuatan suci ini. Suyun dengan cemas mengaktifkan kekuatan abadinya untuk mundur. Namun, perang suci tidak memberinya kesempatan sedikitpun, dan terus mengikutinya dari dekat. Dalam lingkungan sulit seperti ini, bahkan jika Suyun mendorong kekuatan penyerapan Imperial Battle Robe secara maksimal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dicabik-cabik oleh lima kuda dan jiwanya akan hancur. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Suyun mengatupkan giginya, dia menatap makhluk raksasa di depannya, dan mata perang suci yang terbakar api, dan mengaktifkan sarung pedang sekali lagi. Menabrak. Sarung pedang mengeluarkan cahaya putih, menyebabkan perang suci mengerutkan kening. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya ditelan oleh sarung pedang dan menghilang. Medan kekuatan yang menyelimuti Suyun langsung menghilang, dan dia dianggap telah dibebaskan. Melihat perang suci telah lenyap, pasukan Suyun di sekitarnya segera menghentikan serangan mereka. Menguasai. Sing Bai dengan cemas terbang mendekat, memandang Suyun dari atas ke bawah, dan segera bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan orang-orang perang suci? Aku telah menjebaknya untuk sementara, tapi aku tidak akan bisa menjebaknya lama-lama. Kata Suyun. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mengatur susunannya. Kata Sing Bai. Suyun mengangguk. Tapi saat itu, Wei Ming bergegas lagi, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dia mendarat di samping Suyun dan berteriak dengan tidak sabar, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pengadilan abadi memiliki pasukan hampir satu juta, dan mereka menuju ke sini. Jelas sekali, mereka sudah menerima kabar dari tempat ini. Hampir satu juta. Wajah Suyun berubah jelek. Meskipun dia memiliki banyak orang, tetapi dalam hal kekuatan individu, dia pasti tidak mampu melawan pengadilan abadi. Hanya saja Suyun tidak pernah menyangka bahwa pengadilan abadi akan mengirimkan satu juta tentara untuk menyerangnya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan Neter Demon Realm, dia tidak melihat pengadilan abadi mengirimkan satu juta tentara, dan sebagian besar kekuatan bertarung dikumpulkan dari sekte abadi lainnya. Dia sendiri hanya memiliki beberapa ratus ribu orang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengirim begitu banyak kali ini. Dari kelihatannya, pengadilan abadi selalu menyembunyikan kekuatan mereka sendiri, dan dengan sengaja menghabiskan kekuatan sekte abadi. Jangan khawatir, pengadilan abadi memiliki banyak orang, dan saya yakin kecepatan kemajuan mereka tidak akan terlalu cepat. Segera mundur, Sing Bai, kamu bertugas membersihkan medan perang, dan menyamarkan medan perang. Memahami, kata Suyun. Menyamarkan medan perang, Sing Bai terkejut. Karena perang suci dan penguasa Fasen tidak jauh dari Anda, jika Anda hanya berdiri dan menonton, bagaimana Anda tidak menimbulkan kecurigaan dari pengadilan abadi. Bawahan ini mengerti, Sing Bai tampak mengerti. Suyun ingin dia berpura-pura bahwa dia telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk membantu perang suci dan Lord Fasen. Tidak banyak waktu, cepatlah bergerak. Wei Ming, ambil sarung pedang ini dan terbang ke tempat di mana tidak ada siapapun. Jika penguasa Fasen dan perang suci terbang keluar dari sarung pedang, itu akan sulit. Kata Suyun, lalu segera berbalik dan bergegas menuju sarung pedang. Wei Ming dan Sing Bai saling berpandangan dan segera berpisah. Setelah bergegas ke sarung pedang, sebelum Suyun sempat bereaksi, punggungnya dipukul oleh tongkat besar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh. Bang! Suyun menabrak platform pedang di bawah, dia bingung, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, hanya untuk melihat perang suci tidak jauh, mendukung seseorang dan menatap Suyun. Dan orang itu adalah penguasa Fasen. Suyun memandang Lord Fasen, hanya untuk melihat bahwa Lord Fasen sepertinya pingsan, matanya tertutup, dan seluruh tubuhnya tidak berdaya. Dia benar-benar berbeda dari keadaan marah Suyun saat dia keluar. Apa? Dia kelelahan karena menggunakan teknik abadi. Suyun tidak mengerti. Suyun, ada apa? Mengapa perang suci ini membutuhkan begitu banyak energi? Saat itu, Ling King Yu diam-diam mendarat di samping Suyun. Dia tidak terlihat seperti penguasa Fasen, kekuatannya jauh melebihi dua lainnya. Suyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sebenarnya, aku tidak punya banyak kekuatan sekarang, sangat sulit menghadapi perang suci. 1305 Suyun awalnya tidak ingin mengatakan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu, tapi kenyataannya sangat kejam. Untuk menguras tenaga mereka berdua dalam waktu sesingkat itu, dan kekuatannya tidak sebaik pihak lain, tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Satu-satunya keuntungan Suyun mungkin adalah sarung pedang ini. Dibandingkan dengan harta ajaib lainnya, apakah itu imperial battle robe atau double moon sword, tidak ada satupun yang banyak berguna. Perang suci sepertinya tidak ingin terus bertarung dengan Suyun. Dia memegang tongkatnya dan tidak lagi menyerang Suyun. Sebaliknya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan membantingnya ke udara. Tongkat panjang itu dipenuhi dengan kekuatan suci unik dari perang suci. Itu menghantam udara dengan keras, menyebabkan ruangan bergetar dan hancur. Melihat itu, jantung Suyun melonjak. Sungguh kekuatan destruktif yang mengejutkan. Itu tidak lebih lemah dari Lord Protector sedikitpun. Dengan metode perang suci, kemungkinan besar dalam 10 serangan, itu akan cukup untuk menembus kehampaan dan segera menghancurkan sarung pedang. Suyun! Cepat! Ling Qingyu tampak cemas saat dia segera memanggil Suyun. Suyun tidak berani menunda, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan abadi yang tersisa, namun seiring berjalannya waktu, dia tidak punya jalan keluar, tidak ada pilihan, jika dia membiarkan perang suci lolos, tidak hanya semua usaha Suyun sebelumnya akan sia-sia, bahkan istana carefree. Dan istana besar Linglong akan terungkap, dan mereka akan dikepung dan dimusnahkan oleh pengadilan abadi. Pada saat itu, seluruh kekuatan Suyun akan benar-benar layu, dan dia akan dipukul kembali ke bentuk aslinya. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, Suyun tidak bisa membiarkan perang suci berlalu begitu saja. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus membuat perang suci tetap ada di sini. Kalau tidak, begitu banyak orang akan mati sia-sia, dan begitu banyak orang akan bekerja keras tanpa hasil. Pedang ki yang tajam melonjak di sekujur tubuhnya saat dia menyerang, dan sejumlah besar pedang dewa datang dari segala arah. Mereka sepertinya tertarik oleh sebuah magnet, dengan gila-gilaan berlari ke depan, dan magnet ini adalah perang suci. Melihat Suyun tak henti-hentinya bergegas maju, perang suci pengadilan abadi sangat kesal, api di matanya tidak meredah, dia melepaskan wujud raksasanya, melemparkan tongkat di tangannya, dan meraung, aku tidak akan menahan diri lagi, kamu orang tercelah, hari ini, kamu mati, atau aku mati. Begitu dia selesai berbicara, tongkat itu tiba-tiba pecah menjadi tujuh bagian. Namun, begitu patah, masing-masing bagian segera bertambah panjang dan menjadi tongkat baru yang panjang. Tujuh tongkat panjang itu berputar-putar di udara dan kemudian melayang mengelilingi perang suci, membentuk formasi staff. Seng Zan meletakkan dewa Dharma di tangannya dan menyeretnya dengan kinya. Dia kemudian menutup matanya dan membentuk segel dengan kedua tangannya untuk membaca mantra. Aura emas dalam jumlah besar muncul di depan tongkat panjang itu. Segera, aura ini mengambil bentuk manusia dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi penampakan yang dikuduskan. Ketika pedang terbang itu menghantam, para avatar suci mengacungkan tongkat panjang mereka dengan liar. Pedang terbang itu tidak bisa menembus sama sekali dan semuanya terlempar oleh batang yang panjang. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Pedang terbang itu tidak bisa maju setengah inci pun, jadi tidak akan bisa melukai perang suci sama sekali. Itu tidak akan bisa memaksanya untuk menggunakan salah satu tekniknya, dan itu tidak akan bisa menghabiskan banyak energinya. Su Yun mengeluarkan pil dari tas fasilnya dan menelannya, memulihkan kinya untuk sementara. Dalam pertarungan satu lawan satu, keunggulan Imperial Battle Robert tidak bisa ditampilkan. Perang suci memandang Su Yun dengan dingin, melihat pedang terbang itu telah mundur dan tidak lagi menyerangnya, dia segera mengganti segel tangannya, dan ketujuh klon itu menyerang lagi dengan tongkat emas. Kekuatan yang bisa mencabut gunung dan sungai melekat pada batang panjang, dan dengan momentum pengepungan, Su Yun ingin menghindar, tapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Pada titik ini, dia hanya bisa bertarung secara langsung. Dia mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, kecepatan dan kekuatannya dilepaskan hingga batasnya saat dia menyerang klon dengan ganas. Dentang-dentang-dentang-dentang, batang emas sidopelganger berbenturan dengan pedang bulan ganda, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Riak yang muncul akibat tabrakan itu seperti bunga yang mekar. Kecepatan Su Yun sangat cepat, dia hampir tidak bisa menerima serangan dari tujuh klon, tapi kekuatannya jelas tidak cukup. Setiap kali dia menerima pukulan, kekuatan pedang bulan ganda akan disalurkan ke lengannya, tapi setelah menerima seratus pukulan, lengannya sudah mulai mati rasa. Setelah lima ratus pukulan, dia merasa lengannya terkilir, seolah lengannya bukan miliknya lagi. Di sisi lain, perang suci berlangsung tenang dan tenang, tidak merasa lelah sedikitpun. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan dipukuli sampai mati oleh Chaos Rod. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, dia tiba-tiba meraung, dan mengeluarkan roh tulang iblis yang sudah lama tidak dia gunakan. Tubuh besar roh tulang iblis yang terbuat dari tubuh Chang Gu Yin Mo segera muncul di dunia luas dari selubung pedang. Saat ini, budidaya Su Yun tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan energi yang diisi oleh roh tulang iblis bukanlah masalah kecil. Namun, mengendalikan roh tulang iblis juga membutuhkan kekuatan, dan Su Yun tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Ketika dia mengeluarkannya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan punggungnya dipukul dua kali. Tenggorokannya terasa manis, dan darah mengalir keluar. Namun, dia tidak berani gegabuh, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, terus memblokir serangan dari segala arah. Jika dia panik saat ini, setelah roh tulang iblis muncul, Su Yun memberinya sebagian kinya. Meski kekuatan penghancurnya saat ini tidak terlalu besar bagi Su Yun, pada saat kritis ini, ia masih berguna. Ia menggerakkan tubuh besarnya, menginjak suat diskorse arena, dan langsung bergegas menuju Perang Suci. Tubuhnya yang menakjubkan memberikan perasaan keagungan yang tak terlukiskan. Orang Suci Perang Suci melebarkan matanya saat dia melihat ke arah raksasa itu, hanya untuk melihat sebuah tinju melayang ke arahnya. Dia bisa menghindar, tapi begitu dia bergerak, serangan klon itu akan segera melemah. Dia bisa melihat kondisi Su Yun, jika dia terus bertahan lebih lama lagi, dia pasti bisa mengalahkan Su Yun sampai mati. Namun, dalam sepersekian detik ini, tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Tinju roh tulang iblis yang seperti gunung telah hancur. Meski kekuatan penghancurnya tidak besar, namun tetap saja membuat Sein Perang Suci terbang. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya dipotong saat terbang ke depan sejauh 10.000 meter sebelum akhirnya mendarat di SWAT di Skor Se Arena. Serangan ketujuh klon memang jauh lebih lemah. Su Yun mengambil keuntungan dari situasi ini dan menarik kembali roh tulang iblis. Mengambil nafas dalam-dalam, dia langsung menghempaskan salah satu klon dan bergegas keluar dari pengepungan. Melihat itu, Holy War Sein segera mengaktifkan tekniknya lagi, mengendalikan klonnya untuk mengejar Su Yun. Namun, Su Yun tidak melarikan diri, melainkan bergegas ke arahnya. Pedang bulan ganda yang tajam bagaikan bintang jatuh di langit. Ini adalah serangan yang mematikan. Orang Suci Perang Suci tidak mengelak, dia terus mengendalikan klonnya dan menatap Su Yun yang bergegas mendekat. Dia tahu bahwa orang ini sudah berada di ujung tanduk, meskipun serangan ini akan melukainya, dia yakin dia bisa membunuh Su Yun setelah serangan ini. Dia sungguh arogan dan angkuh. Orang Suci Perang Suci mendengus dan melepaskan kinya. Ketujuh klon itu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan cemerlang, seolah-olah mereka adalah dewa. Su Yun mengatupkan giginya, matanya merah, otot-otot di lengannya bengkak, semua ki yang bisa dia gunakan dikumpulkan di pedang bulan ganda, ujung pedang dingin melepaskan bulan dingin seperti lingkaran cahaya, dingin dan tajam. Bahkan hanya dengan melihatnya sekilas saja akan membuat hati seseorang gemetar ketakutan, jiwa mereka gemetar. Konfrontasi antara cahaya kemasan dan cahaya dingin. Menutup. Sangat dekat. Su Yun sudah bisa merasakan kekuatan Perang Suci. Orang Suci Perang Suci sudah bisa merasakan pedang ki yang tajam di sekitar Su Yun. Niat membunuh kedua belah pihak sudah terjalin, saling bertabrakan, saling menekan, saling berlawanan dengan kekerasan yang sama, tidak ada yang mengalah satu sama lain. Pada saat ini, ini bukan lagi hanya pertarungan kultivasi dan alam, ini juga pertarungan aura dan jiwa. Jika ada yang lemah, itu akan menjadi kerugian, dan jika ada yang kuat, itu juga akan menjadi keuntungan. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak sudah berada di depan satu sama lain, dan mereka sudah bisa merasakan napas satu sama lain. Orang Suci Perang Suci tidak menghindar. Su Yun juga tidak mengelak. Akhirnya, puci. Suara pedang ki yang merobek daging bisa terdengar. Dada Orang Suci Perang Suci tertembus. Di saat yang sama, tujuh klon juga melompati, tujuh batang emas yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi menghantam kepala Su Yun dengan keras. Udara benar-benar kacau oleh tujuh batang itu. Meskipun dada Orang Suci Perang Suci tertusuk, dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman saat dia bergumam, sudah berakhir. Wajah Su Yun menegang, dia segera ingin mengaktifkan Ki Abadi yang tersisa dan mencabik-cabiknya dari dalam tubuh Orang Suci Perang Suci, tetapi saat dia mengaktifkan Ki-nya, niat membunuh melonjak dari belakangnya. Tidak, tidak ada cukup waktu. Hatinya bergetar. Meskipun dia tidak mau, dia tetap dengan tegas melepaskan gagang pedangnya dan berencana untuk menghindar. Namun, dalam sepersekian detik, Orang Suci Perang Suci tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengannya, mencegahnya melarikan diri. Omong kosong. Su Yun berteriak dalam hatinya. Hatinya menjadi dingin. Ini benar-benar sudah berakhir. Tekanan dari tongkat sudah mulai menekan kepalanya. Ketujuh batang ini mungkin bahkan tidak perlu mengenai kepalanya untuk menghancurkannya. Saya terlalu ceroboh. Pada akhirnya, dia masih terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa dengan melakukan Perang Suci, dia akan dapat mengganggu klon Perang Suci, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan terpengaruh sedikitpun. Saya sudah kalah. Su Yun menutup mata pikirannya. Dong. Pada saat ini, ledakan yang cukup untuk menghancurkan gendang telinga dan mengguncang jiwa tiba-tiba terdengar. Su Yun kaget. Ledakan itu sepertinya mekar tepat di samping telinganya, menyebabkan telinganya berdengung. Setelah itu, Ki Misterius melilit tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkena ledakan. Dikosongkan, tekanan dari Perang Suci langsung menghilang, dan niat membunuh serta aura mengerikan juga menghilang pada saat itu juga. Apa yang telah terjadi? Hati Su Yun bergetar, perubahan mendadak ini membuat Indra tajamnya sama sekali tidak mampu beradaptasi dengannya. Namun, ketika dia melihat Perang Suci di depannya, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Pada saat ini, ada lubang besar di dada Perang Suci, itu benar-benar tertembus, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, semua kimeridian hancur, ki abadi yang mendukung klon segera terputus. Dan klonnya menghilang. Perang Suci berdiri di tempatnya, mempertahankan postur membentuk segel tangan, tetapi kekuatan kehidupan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Matanya terbuka lebar, darah mengalir dari sudut matanya, mulutnya sedikit terbuka, dan otot-otot wajahnya bergerak-gerak. Organ dalamnya dapat terlihat dengan sangat jelas, Su Yun dapat melihat bahwa seluruh kimeridian di tubuhnya telah pulih. Serangan ini, hampir melumpuhkan Perang Suci. Dia tidak percaya sama sekali. Su Yun tidak tahu kalau ekspresinya saat ini sama dengan Perang Suci. Apa yang sedang terjadi? Dia menoleh karena terkejut, hanya untuk melihat bahwa Ling King Yu tanpa sadar berdiri di belakangnya. Sepasang mata yang tampak dingin namun lembut memandang ke depan.